Baik Mas Defo, menarik begitu ya. Kemarin kita juga membahas rekaian pergerakan indeks harga saham gabungan yang sebetulnya dapat dikatakan dalam kondisi pergerakan yang beris saat ini. Kemarin ditutup di zona merah dan saat ini pun ataupun tadi di pembukaan sempat berada di zona hijau walaupun sebentar saja, namun kini juga harus terjerembap di zona merah kembali. Sentimen apa yang kiranya bernada cukup negatif yang turut membebani pergerakan indeks harga saham gabungan kita? Ya, basically sebenarnya mirip dengan yang kemarin, jadi di pekan ini khususnya di Senin mungkin sampai Rabu ya, kira-kira itu sampai hari ini kira-kira memang lebih ke arah inflasi Amerika Serikat yang pertama, yang mana terakhir itu kan kurang lebih di 3 persenan, 3,4 persen year on year untuk CPI-nya, sementara untuk yang core-nya itu di atasnya, sekitar 3,6 persen year on year. Jadi konsensus pun menilai di nanti malam, inflasi AS masih akan di sekitar 3,4 persen year on year, sementara untuk core diperkirakan akan sedikit melandai 3,5 persen year on year. Tapi secara umum targetnya kan di 2 persen, target defect sendiri, sehingga 3,5-3,6 persen kalau kita perhatikan di 2 persen itu masih selisihnya mungkin 1,5 persen test point, jadi angkanya masih cukup jauh dari target defect itu sendiri. Kemudian untuk di Kamis dini harinya, besok itu memang ada FOMC, nah FOMC yang terjadi di bulan ini itu cukup berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya, karena memang ada dot plot dokumen itu yang jadi ditunggu pasar juga. Jadi dot plot dokumen ini menjadi hal yang penting karena akan ada ekspektasi peneran suku bunga di tahun ini, 2025, 2026 dan juga yang lebih jauh lagi, yang longer gitu. Itu yang menjadi juga perhatian karena apakah memang di beberapa tahun ke depan ini suku bunga acuan dari defect sendiri akankah memang lebih rendah dibandingkan yang saat ini atau tidak, itu yang menjadi ditunggu pelabuk pasar. Sementara saat ini nampaknya nadanya itu masih belum tanda-tanda untuk dovis itu sendiri, sehingga akhirnya suku bunga masih cukup tinggi dan nampaknya juga ya tekanan terhadap risk aset termasuk di emerging market termasuk ISG itu sendiri. Baik, kalau Anda melihat sentimen utama yang Anda sebutkan tadi, ini kan masih berasa utamanya dari Amerika Serikat, apakah untuk hari ini kinerja ISG akan berada di zona merah menurut Anda? Karena kan tadi pagi seperti yang sudah beram singgung, sempat berada di zona apresiasi begitu. Apakah ada kemungkinan bahwa ISG pada saat ini akan kembali ke zona hijau? Kalau kita bicara mengenai probabilitas tentu pasti ada ya, tapi kalau saya pribadi melihat mungkin more than 50% nampaknya masih mengalami depresiasi atau berada di zona merah. Seperti ya kemarin, jadi kemarin juga kan merah, kemudian memang di 9.55 pagi itu ada mengalami kenaikan cukup tajam karena brandnya arah seperti itu ya. Akhirnya ISG juga mengalami apresiasi, tapi setelah itu kan ditutup hampir minus 1%, jadi kembali merah lagi. Jadi kalau saya melihat hari ini mungkin kalaupun melemah saya rasa tidak terjadi pelemahan yang lebih parah dibandingkan hari kemarin. Jadi mungkin ya kalaupun melemah harusnya masih kurang dari 1%. Oke, berpotensi untuk melemah, tapi setidaknya Anda melihat pelemahannya tidak separah hari kemarin. Kalau kita lihat pergerakannya atau di move first, di mana bank-bank BICAP juga terkoreksi di hari ini atau di pagi hari ini. Ada bank rakyat Indonesia, bank mandiri, dan juga bank sentral Asia. Anda mengamati hal tersebut, apakah Anda juga masih dengan pernyataan Anda terkait pelemahan? Tentunya tidak akan lebih dalam ketimbang pelemahan di hari kemarin. Oke, kalau untuk perbankan mungkin mirip-mirip ya pelemahannya. Karena ya kita tahu perbankan ini dia salah satu IDX Finance itu mungkin sekitar lebih dari 2% atau lebih dari 30% itu bobotnya cukup besar. WK cukup besar terhadap ISG. Jadi ketika perbankan kita mengalami drop, melemah, maka biasanya ISG juga mengalami depresiasi. Mungkin saya rasa memang agak-agak mirip dengan pelemahannya kemarin. Untuk sentimennya sendiri ya kurang lebih sama menunggu inflasi. Kemudian di tengah juga kita tahu rupiah saat ini melemah, nanti juga itu akan berdampak kepada klien-kliennya dari sisi banking-banking ini yang dia menyalurkan kredit ke perusahaan-perusahaan ini. Tentu kan nanti akan berdampak ketika rupiah melemah, suku bunga masih tinggi. Nanti kan ada potensi untuk mungkin ada kredit macet dan lain sebagainya. Ini yang juga berpotensi nanti berhubungan ke NPL dari perbankan itu sendiri. Rupiah melemah dan juga suku bunga masih tinggi. Ini menjadi 2. Dari banyaknya dasar Morgan Stanley yang menurunkan rating stok kita. Indonesia, saham Indonesia menjadi statusnya adalah underweight. Apakah ini juga menjadi sentimen buruk begitu bagi kinerja IHSG terutama bagi saham perbankan yang pada perdagangan kemarin juga sudah berjatuhan dan nampaknya memang dilanjutkan di hari ini kinerja negatifnya? Oke jadi untuk Morgan Stanley ini setidaknya ada 2 yang membahas kenapa dia akhirnya keluar statement dia underweight ke saham Indonesia gitu. Yang pertama dari sisi fiskal kita. Jadi fiskal kita berpotensi mengalami defisit bahkan berpotensi melebar di tengah berbagai program yang mungkin di era pemerintahan yang baru nanti Presiden terpilih Pak Perbowo dan juga Wakil Presiden terpilih yaitu Mas Gibran. Jadi itu yang nampaknya dengan program-program yang ada akan berpotensi untuk memperlebar lagi defisit dari fiskal itu sendiri. Ketika defisit fiskal yang melebar tentu akan berdampak kepada nanti perspektif investor asing terhadap dalam negeri akan menjadi kurang baik seperti itu. Kemudian untuk yang kedua yaitu perihal ekonomi AS yang masih cukup kuat di tengah juga di XY itu dolar indeksnya juga masih cukup kuat. Akhirnya tekanan terhadap mata uang kita jadi itu yang berpotensi nanti kalau rupiah kita mematikan terhadap emiten-emiten terhadap semuanya ya. Impor dan lain sebagainya juga akan terjadi tekanan di sana sehingga akan menjadi kurang baik juga. Kalau kita bicara lebih lanjut lagi apakah ini akan menjadi pendorong yang makin memperburuk lagi untuk ini terjadi ASG? Jadi saya rasa memang karena yang saya ketahui memang kalau untuk di Indonesia sendiri pasar kita ini cukup reaktif terhadap apapun sentimen yang ada di luar sana. Baik itu minor maupun yang major impact. Nah dengan adanya underweight ini dari Morgan Stanley tentu akan memberikan dampak yang lebih buruk lagi ya terhadap pergerakan ASG. Setidaknya mungkin untuk short period. Oke baik apakah dari pernyataan Anda juga bisa dikatakan bahwa memang pemerintahan selanjutnya terbilang blunder. Karena memang defisit fiskal menjadi melebar bahkan Morgan Stanley pun memberikan status underweight begitu bagi bursa kita. Dan ini juga akan berdampak pada pasar investasi kita Mas Revo. Oke jadi kalau kita bicara blunder atau tidak itu memang urusannya agak berbeda lagi. Tapi intinya gini, saya melihatnya yang terjadi dari yang diinginkan oleh pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu memang untuk menggenjek konsumsi. Itu yang poin yang saya lihat. Jadi memang defisit fiskalnya dilebarkan tapi masih tetap proyeksinya under dari 3%, under dari undang-undang. Yang mana sebetulnya kalau masih under undang-undang itu masih cukup baik. Cuma kan kita khawatirnya takutnya lebih lebar lagi. Takutnya malah jebol di atas minus 3% ini kita harus cermati bersama. Tapi dengan berbagai penerimaan pajak itu kan tentu akan diguncut lagi. Jadi tax review tentu akan ditingkatkan lagi seperti itu. Jadi kemudian untuk jumlah NPWP dan lain sebagainya juga akan diguncut lagi. Tentu dengan penerimaan yang semakin meningkat lagi diharapkan untuk kedepannya. Dengan peluaran yang meningkat itu seharusnya tidak sampai jebol di angka 3%. Setidaknya mungkin di 2025 seharusnya masih under 3%. Terima kasih telah menonton!